Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa kembali di channel youtube saya Tata Hobbys Vlogger Nah oke, kali ini saya akan berbagi tips tentang arti kode di piston ninja 2 tak ya Oke, jadi ini juga akan membahas secara mengatasi bagaimana kalau misalkan si pistonnya itu sudah berbunyi kemeletek ya Jadi perlu kita pahami bahwa piston ninja itu ada kode A sampai dengan D ya Yang saya tahu itu seperti itu, jadi ada kode A sampai dengan D A, B, C, dan D ya Nah itu yang biasa ada ataupun yang disediakan dari Kawasaki-nya sendiri Biasanya itu disini itu ada tulisan B ya, pakai spidol Terus ataupun A, ataupun C, ataupun D Nah, apakah bila piston B ya, piston B terus kemudian mesinnya kasar diganti dengan piston C atau D Apakah akan membuat mesinnya adem lagi? Tentu tidak ya, tidak seperti itu Jadi intinya untuk pengkodean dari A sampai dengan D itu, itu biasanya pengkodean itu dikasih untuk jenis linier atau boring Biasanya di boring itu kodenya itu memang beda-beda ya Ada yang seperti punya teman saya di Ninja Air itu kodenya ada yang A ya Terus punya saya sendiri kodenya B, ada juga yang C ya Baik di Ninja Air ataupun Ninja Air, Ninja SS ya Itu semua ada, ada linier yang mempunyai kodenya itu di boringnya, di sebelah atas ya Di sebelah atas boring, itu C ataupun D Mungkin saya akan coba bawa boring ya, supaya bisa lebih jelas lagi, ditunggu guys Nah oke, kita lanjutkan ya Ini yang saya maksud ya, ini seperti yang ini adalah kodenya B ya Nih, untuk kode ini tuh ada yang B sampai dengan D Ada A, B, C, D ya Ini juga sama, yang ini mungkin kodenya Yang ini kayaknya ini Udah nggak ada sih, ini udah dihapus ya Ini kalau nggak C, D Untuk kode yang sebelah sini Jadi kodenya itu beda-beda ya Itu bisa di motor Ninja Air ataupun Ninja SS Nah oke, kita lanjutkan ke pistonnya Nah yang dimaksudkan dengan piston ABCD itu ya Itu adalah piston original dari pabrikan Nah untuk kodenya sendiri, sebetulnya untuk mengetahui pistonnya itu ori atau tidak Ya, ini ada angka seperti angka 9 Nah, seperti ini Nah, baik itu pistonnya ataupun boringnya ABCD ya Ininya angkanya tetap angka 9 Dan kalau kemeletek ya Itu nggak bisa diganti Misalkan ini pistonnya B Ya ini kan pistonnya misalkan disini ya Ini bawaannya seperti ini misalkan Terus pistonnya ataupun liniernya itu terjadi bunyi kemeletek Ya Terus teman-teman, karena ini B Teman-teman diganti C sama D Otomatis akan kemeletek lagi ya Karena si piston itu memang kodenya tetap sama seperti ini Nah Kodenya itu akan tetap 9 Jadi 9 itu pengkodean adalah dari piston Yang OSnya Dari pabrikan Ya, dari pabrikan Jadi dia Karena kalau yang ada kode 9 Itu tidak bisa disebut dengan naik size Meskipun ada kode Embel-embel B, C, ataupun D ya Karena itu yang pengkodeannya itu dikasihkan itu Pakai spidol Ya Pakai spidol Sementara yang Timbulnya ini Seperti ini Yang tidak akan hilangnya itu Nah, itu berarti original Nah, teman-teman Kalau misalkan nemu piston yang seperti ini Di motornya Itu masih dikatakan Masa depannya aman ya Karena Masih bisa naik piston ke NPP standar seperti ini Ya Ataupun B75 Nah, untuk B75 sendiri Piston B75 itu Kodenya bukan angka 9 lagi Tapi kodenya adalah B Kalau misalkan teman-teman menemukan piston Dan disininya ada tulisan B Sorry Bukan angka seperti ini Tulisannya B ya Itu berarti dia udah B75 Nah, itu biasanya Kalau misalkan ada kemeletek lagi Kemungkinan untuk halusnya itu sangat kecil ya Seperti itu Karena memang banyak sekali pertanyaan ya Mengenai piston di ninja itu Apakah Kalau kemeletek piston saya itu Kodenya Misalkan ini A terus diganti sama B Apakah akan adem ya Tentu tidak ya Karena memang Ujung-ujungnya itu kodenya seperti ini Biasanya Baik pistonnya itu Sorry Baik boringnya itu yang mempunyai kode A, B, C Sampai dengan D Kalau yang orsinil itu tetap Pengkodanya 9 Nah, itu berarti pistonnya ori Kalau kemeletek Ya, harus diganti sama NPP standar Ataupun Ke B75 Karena B75 dan NPP standar itu Untuk size-nya sama persis guys Oke Nah, kalau misalkan menemukan piston yang seperti ini Nah, hanya ada tanda panas seperti ini Tidak ada kode apa-apa Teman-teman tinggal balikan lagi ke sini Dilihat ya Apakah ada tulisan NPP Nah, disini kan ada tulisan angka 20 Disamping sini biasanya itu Nah, ada NPP Kelihatan gak sama teman-teman Nah, berarti kalau udah NPP Ya, otomatis itu Udah naik size Jadi, kalau misalkan ada bunyi kemeletek Dan diganti piston Udah gak bisa lagi Harus di OB ya Bloknya harus di overboss Jadi, tidak bisa naik piston lagi Seperti itu guys Ya, mungkin Selama ini kan kita bingung ya Kadang-kadang Nemu piston yang ininya B Disangkanya B itu adalah Original Ataupun belum naik size ternyata Piston B Yang di Kawasaki itu Kalau misalkan udah nemu ininya ada tulisan B Kode B Itu dipastikan Adalah B Seher B75 ya Jadi, pemahamannya seperti itu Jadi, kalau misalkan angkanya Masih 9 Seperti ini Nah, itu dipastikan Size-nya masih bisa naik ya Menggunakan NPP standar Ataupun B75 Nah, oke Semoga terbantu Buat teman-teman Buat yang belum paham Mengenai piston-piston ninja Dan size-nya ya Jadi, seperti itu Itu kita membicarakan Masalah piston ninja Yang belum overboss Ataupun bore up ya Itu berbicara ke Linear Ataupun piston ninja Yang masih original Atau original ya Seperti itu penjelasannya Kurang lebihnya ya Jadi, B75 itu Kodenya adalah B Sementara untuk Seher ABCD Adalah kodenya 9 Nah, bisa dipahami ya Itu mungkin Simple-nya seperti itu ya Jadi, untuk pengkodean Piston or sinil Dari Kawasaki itu A sampai dengan D itu Pengkodenya adalah Angka 9 Sementara untuk B75 Atau yang udah naik size itu Kodenya itu B Tertulis disini ya Oke, semoga terbantu Untuk teman-teman ya Buat yang Masih bingung Mengenai piston B75 Ataupun Ukuran-ukuran piston Standar Di Ninja 2TAC Kalau misalkan teman-teman Mau ditanyakan Boleh komen aja Pasti saya balas Ataupun Mau minta nomor WA Boleh dicari di profile saya Di Youtube ya Ada di tentang Itu nomor WA saya Terus Kalau misalkan Mau tanya-tanya mesin Juga boleh ya Saya sangat open ya Oke, mungkin cukup ya Untuk review kali ini Tentang pemahaman Piston Ukuran piston Di Ninja 2TAC Kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh